Ayah dari Ben Kasyavani tutup usia akibat gagal ginjal dan strup. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar duka datang dari keluarga Ben Kasyavani. Ayah dari Ben Kasyavani, Asyar Budiman meninggal dunia pada selasa 29 November 2022. Diketahui, ayah dari Ben Kasyavani meninggal dunia pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Tangerang Selatan, Sobat Grid. Sebelum meninggal dunia, ayah dari Ben Kasyavani memang sempat mengidap penyakit gagal ginjal dan juga strup. Dikutip dari TribunTangerang.com, Ben Kasyavani memberikan klarifikasi penyebab ayahnya meninggal dunia. Penyebab penyakit gagal ginjal dan strup. Ujar Ben pada Rabu 30 November 2022 yang dilansir dari TribunNews.com. Tadi siang udah ngedrop. Sambung Ben Kasyavani. Sebelum dimakamkan, jenazah ayah Ben akan dimandikan oleh pihak keluarga secara tertutup. Jenazah ayah Ben dimandikan di kediaman rumah Ben. Mau dimandiin secara privat jam 8 di rumah yang lama. Ujar Ben. Setelah dimandikan, rencananya keluarga akan mengaji untuk mendoakan jenazah sang ayah. Pengajian pun dilakukan secara privat dan diikuti oleh keluarga inti saja. Dan dikajiin di rumah dan di masjid keluarga. Privat hanya keluarga inti. Terang Ben Kasyavani. Mantan suami Marsyanda pun turut membagikan kabar duka ayahnya meninggal dunia di akun Instagram pribadinya at Ben Kasyavani. Dirinya mengunggah beberapa foto kebersamaan bersama sang ayah. Tak lupa, ia pun menuliskan pesan singkat melalui keterangan unggahan tersebut. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga Ben Kasyavani. Semoga sang ayah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Untuk Sobat Grid yang ingin menuliskan kalimat duka cita, bisa langsung tulis di bawah unggahan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.